Intro Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI menyelenggarakan pelatihan Dai Muda Nasional pada 31 Mei sampai 2 Juni 2016 di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur acara tersebut bertema Membangun Bangsa dengan Da'wah dan Persaudaraan Acara tersebut dibuka langsung oleh Dr. Sanin Sigaf Al-Jufri bersama Dr. Saifullah MPD selaku Segda DKI Jakarta Maka dengan mengharapkan Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka pelatihan Dai Muda Nasional secara resmi dibuka Dr. Sanin Sigaf Al-Jufri selaku pembina Mahat Anwaymi berharap kepada Dai Muda setelah menimba ilmu agar dapat menerapkan ilmunya di daerah masing-masing Jadi harapan bagaimana para Dai ini setelah menimba ilmu masing-masing ke daerah yang memang paling bagus itu asal di mana Dai itu muncul karena pasti dia memahami tradisi masyarakatnya tradisi daerahnya agar dalam waktu yang tidak begitu lama dia mampu untuk mewujudkan cita-citanya bukan saya menafikan pentingnya daerah lain tapi kalau ke daerah lain dia perlu mempelajari bagaimana kondisi masyarakat kemudian kondisi daerahnya perlu waktu kalau dia berasal dari Hal Mahira Selatan upayakan kembali ke sana yang berasal dari Aceh kembali ke Aceh karena waktu seorang Dai di dunia ini pasti terbatas tantangan begitu banyak kewajiban begitu banyak dan waktu yang sangat terbatas upayakan bagaimana dengan ilmu yang didapat turun setelah itu okelah silahkan untuk pergi ke daerah lain dan seterusnya dan seterusnya tapi yang jelas bahwa waktu kita terbatas dan tantangan sangat durat kewajiban begitu banyak lakukan dalam waktu yang sangat singkat ini untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh seorang Dai dalam acara tersebut diikuti kurang lebih 200 Dai Daiak dari berbagai daerah Alhamdulillah bersyukur kita dari daerah datang ke sini dapat ilmu baru juga insya Allah bisa kita bawa bekal ke daerah kemudian disampaikan dan memang ketika kita ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu ada semangat-semangat baru terutama dapat cerama daripada para Kiai kemudian para asatis, para ustad semuanya Alhamdulillah ilmu yang bermanfaat dan harapannya memang ada terus kegiatan-kegiatan kayak gini saya sangat antusias sekali untuk mengikuti pelatihan Dai Nasional karena disini saya bisa menambah wasan saya bisa menambah ilmu saya kemudian saya nanti bisa berkontribusi besar untuk masyarakatnya harapannya saya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat kedepannya Alhamdulillah acara ini sangat bagus sekali mudah-mudahan kedepannya bisa berkelanjutan gitu ya tidak hanya satu kali dan tidak hanya untuk pelatihan tetapi kita juga mungkin kedepannya bisa ada praktek-praktek dakwah ke daerah-daerah gitu ya supaya bisa kita mengimplementasikan apa yang telah kita dapat disini jadi sebelum apa namanya kayak ada pembekalan dulu gitu disini jadi sebelum kita terjun langsung ke daerah misalnya untuk berdakwah gitu kita udah dikasih pembekalan di pelatihan Dai ini acara tersebut disemongsori oleh Mahat Anwaymi kami alumni, Ziz Indosat, Majlis Takdim XL dan didukung Pemprov DKI Jakarta mudah-mudahan dari sini akan lahir ya banyak pencerahan-pencerahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dari Jakarta, Tim Alhikmat TV melaporkan Alhikmat TV, media referensi Islam dapat diakses di www.alhikmatv.com dan playstore Android Alhikmat TV